Intro Komisi Pemilihan Umum Tolitoli meloloskan 4 nama calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 3 kecamatan di Tolitoli yang diduga terafiliasi dengan partai politik berdasarkan hasil rekomendasi bawah selu dan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Ke 4 nama yang tidak lolos dalam ujian tes tertulis itu disebabkan adanya temuan KPU pada sistem partai politik bahwa 4 nama yang dikeluarkan itu terdaftar dalam partai politik. Namun berdasarkan hasil rekomendasi bawah selu kebupaten Tolitoli dan koordinasi dengan KPU Sulawesi di mana akhirnya ke 4 calon penyelenggara pada tingkat kecamatan itu diloloskan oleh KPU. Dari hasil keputusan KPU tersebut terdapat 3 kecamatan yang jumlahnya lebih yaitu kecamatan Dakopamean 11 orang, kecamatan Dondo 11 orang, dan kecamatan Tolitoli Utara 12 orang. Sementara dalam ketentuan aturan setiap kecamatan tidak boleh melebihi 10 orang bahkan KPU sampai harus 3 kali melakukan revisi surat keputusannya. Sementara itu Divisi Teknis Komisioner KPU Tolitoli Alisman mengatakan pihaknya hanya menjalankan rekomendasi bawah selu untuk memasukkan 4 nama tambahan untuk diikutkan pada tahap seleksi berikutnya. 4 nama yang direkomendasikan masing-masing Rusdi A. Hamid, peserta asal kecamatan Dondo, Muslimin kecamatan Dakopamean, serta 2 nama calon PPK asal kecamatan Tolitoli Utara, Harta Tikai, dan Refli. Waktu itu saya kaget juga bacanya, karena saya bilang pemilu sudah selesai kemarin, kenapa saya masih pelanggar? Saya kaget juga, ternyata terkait laporan dengan penologis tadi. Akhirnya di bawah selu, akhirnya di bawah selu diperiksalah termasuk ketua KPU terdahulu, dipanggil oleh bawah selu untuk diperiksa, kemudian termasuk pimpinan atau ketua-ketua partai yang saya sebutkan tadi, pimpinan partai yang tadi, dipanggil dan diperiksa oleh bawah selu. Keputusan fatal yang telah dilakukan oleh KPU Tolitoli menabrak aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU No. 36 Tahun 2018, Pasal 43 Ayat 6, di mana KPU Kabupaten Kota menetapkan paling banyak 10 orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis, sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 2. Dari Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satriyaniswa TV News melaporkan.